Terima kasih telah menonton Kerja ini membuat tidak adanya physical distancing antar penumpang Menanggapi kejadian ini, PP Corporate Communication PT KCI Anne Purba menyesalkan calon penumpang yang tidak mau antre Anne menyebut buntut dari peristiwa ini akses pintu masuk dan keluar sisi selatan stasiun Tanah Abang Menuju jembatan penyeberangan multiguna pasar Tanah Abang akan ditutup Mulai 11 Agustus pukul 14 setiap hari kerja Anne juga mengatakan kerusakan pintu stasiun Tanah Abang telah diperbaiki Sementara antrean ratusan calon penumpang mengular panjang di sisi lain masuk stasiun Tanah Abang Untuk bisa memasuki area peron, mereka harus menunggu giliran dengan jarak yang cukup berdekatan Meskipun kian hingga masuk ke area peron, penumpang tetap tertib dalam antrean Sejumlah calon penumpang mengaku terpaksa memilih tetap menggunakan kereta Karena tidak memiliki pilihan lain untuk bisa pulang ke rumah dengan jarak tentu jauh Jika sebelumnya PT KCI sempat mengurangi aktivitas perjalanan kereta Namun sejak Pemprov DKI menerapkan PSBB Transisi Perjalanan kereta kembali beropasi dengan menyediakan 337 perjalanan kereta perharinya Tim Liputan CNN Indonesia